Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel IHASERJINI dan langsung aja teman-teman, seperti janjiku kemarin di kemarin itu kan aku menjelaskan tentang keuntungan kalau kita buat short video untuk meningkatkan performa channel kita nah, kita akan buatkan cara untuk membuat short video itu kayak gimana sih gitu kan nah makadari itu simak video kali ini jadi untuk membuat short video itu ada 2 langkah 2 tahap membuat short video, pertama yaitu syarat syarat untuk membuat video short youtube yaitu dengan potret, potret nasinya itu yang lurus gitu yang berdiri, bukan landscape gini ya, tapi berdiri gini yang potret, yang vertikal gitu, bukan yang horizontal yang kedua adalah ukuran video yaitu ada 2, yaitu bisa 1 banding 1 atau 16 banding 9 itu yang bisa buat untuk short kalau yang horizontal gini, itu nggak bisa ketiga adalah durasi ataupun panjang video maksimal 1 menit lebih 0,000 detik aja, itu sudah tidak jadi short, dan yang kedua adalah cara uploadnya yaitu langsung menggunakan fitur youtube short video nanti di bawah itu biasanya ketika kita mau upload itu itu ada yang sudah ada tulisan short video gitu, unggah short video kalau yang belum ada berarti harus di update di playstore dulu nah, akan kita jelaskan lebih lanjut di video ini tapi bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat menonton video ini ya, sebelumnya itu ada kita jelasin bagaimana kenapa sih kita harus pakai short video untuk mendongkrak performa youtube channel kita atau channel youtube kita nih, simak disini ya untuk mengupload short video atau dua cara yang pertama, lewat aplikasi itu kayak membuat tiktok gitu kan aplikasi hpnya itu yang sudah ada shortnya kalau yang belum berarti nanti harus di update langsung dari aplikasi youtube itu sendiri nah, yang kedua melalui sama saja sih lewat itu juga tetapi nggak langsung real time gitu loh itu adalah video yang sudah kita edit sedemikian rupa kemudian kita unggah kayak mau unggah video biasa gitu kayak mau upload video biasa itu tapi yang durasinya kurang dari 1 menit oke, langsung aja teman-teman ini, kalau misalkan tampilan kalian di hp kalian itu masih kayak gini ya ketika mau upload ini kan belum ada fitur short kayak sampingnya ini ya ini harusnya kan ada kayak gini nih video, buat video short gitu pita itu nah, kalau misalkan kalian belum ada atau kayak masih yang pakai yang kiri ini itu kalian harus update dulu di playstore ya di playstore, buka playstore kemudian ketikan youtube nah, youtube itu kemudian nah, ini ada yang namanya update ini pasti akan ada kayak gini nah, itu tinggal ketik aja tinggal klik aja update nah, update ini kita tunggu sampai nantinya selesai dan kemudian kita install lagi nah, setelah di install itu kita buka ini kita coba buka nah, pasti akan sudah ada kalau sudah di update pasti akan ada nah, ini sama kan pasti akan sama kayak gini nah, nanti uploadnya itu lewat ini aja buat video short ini plus terus lewat ini nah, kayak gini plus kemudian buat video short nah, ini kemudian nah, ini kalau secara langsung atau real time atau pakai yang aplikasi ini langsung bukan yang hasil editan itu akan tampilannya kayak gini ini ada 15 ada 60 ini adalah durasinya kalau yang yang pas pertama itu pas 15 dan ini kita buat yang 60 menit kita coba kayak gitu ada 15 dan 60 nah, kemudian ada timernya ini bagi kalian yang mau mungkin persiapan dulu sebelum take short ya nah, ini kita coba kayak gini nah, itu hitung mundur gitu loh hitung mundur nah, kayak gitu kemudian ada fitur kecepatan atur kecepatan ada yang dilambatin ada yang dicepetin gitu nah, ini bisa juga untuk selfie tapi ya bukan hanya kamera belakang tapi kamera depan juga bisa nah, terus ada juga nih fitur musik-musiknya tambahan musik kayak di tiktok persis lah kayak di tiktok itu ada pilihan musik-musiknya seperti itu kemudian ya kalau misalnya mau mau nyoba ya tinggal dipencet aja gitu pencet aja kayak ngerekam biasa gitu dan kemudian kalau misalkan di nah, dipencet lagi itu akan muncul nih misalkan kalian mau ganti gaya dulu atau ganti keterangan apa gitu loh nah, itu persis banget lah persis banget sama kayak tiktok gitu kita kalau misalnya mau ganti-ganti ganti-ganti kayak bisa juga kalian panjer kayak gini ya dipancar ditekan terus kayak gini ini untuk nanti kalau misalnya dilepaskan berarti langsung nah, itu muncul kayak gitu lagi nanti lanjutin lagi dipencet lagi kayak gitu nah, untuk menghapus ya apabila rekaman kalian itu ada yang nggak mau ditayangkan ya ini tinggal di ando ando aja nah, ada juga fitur itu kalau misalkan yang tadinya di ando itu nggak jadi nggak jadi di ando gitu kemudian ini bisa di atur kecepatannya kemudian rekam lagi kayak gitu pokoknya kayak gitu sampai itu durasinya itu full ya sampai durasinya itu full baru bisa di atau baru kalian klikkan gitu nah, nanti di fitur itu juga setelah di setah rekam kalian bisa tambahan musik atau juga tambahkan keterangan mengelalui teks teks ini juga ada tersedia disini ya teksnya mau taruh dimana ini untuk mengatur kayak kayak teksnya itu nanti mau dikasih dimana gitu ini masanya ada juga fitur yaitu ini filter ya filter filter kalian bisa pilih kayak di Instagram dan lain sebagainya itu pilih-pilih aja yang bener kalian pas nah kemudian setelah itu berikutnya kemudian setelah diberikutnya kalian beri judul harus diberi judul ya diberi judul apapun terserah kalian sesuai yang viral-viral mungkin atau lain bagainya kemudian kalau misalkan pakai yang yang unggahan atau setelah di edit ya file kita sudah ada yang sudah di edit ya ini pencet yang sini gambar yang sini terus kemudian pilih yang durasinya yang tadi udah di file yang tadi itu kalian edit gitu misalkan ini misalkan yang udah diedit ya itu kayak gini nanti yang penting ini nggak sampai 60 detik maksudnya nggak sampai 60 detik terus tinggal di upload aja gitu nah kalau misalkan kalian kok malah upload yang kayak gini tampilannya itu nggak bakal jadi gitu nggak bakal jadi ini durasinya lebih dari 1 menit tuh berapa 10 menit 12 menit ya ini fiturnya aja beda gitu keterangannya deskripsinya juga beda gitu nah ini kalau misalkan yang sesuai yang 30 detik ini berarti kurang dari 1 menit kalian bisa tambahkan musik sama ya sama kayak tadi misalkan bisa tambahkan musik tambahkan sesuaikan ininya apa namanya textnya dan juga lini masanya dan sebagainya serta bisa juga pakai filter gitu pakai filter ini misalkan mau diubah di ditambahin apa gradasinya kemudian pencet berikutnya aja nih sama kayak tadi yang real time nah kemudian dikasih judul nah itu hanya ada judul gitu kemudian upload aja nah setelah di upload ya langsung akan jadi gitu tapi kalau misalkan kalian itu uploadnya kok malah yang kayak gini ya contohnya ya perbedaannya ya tadi itu yang short yang bener-bener durasinya itu kurang dari 1 menit nah ini kalau yang 12 menit lebih nih bagaimana caranya atau bagaimana anunya ya sama enggak sama ya beda ya disitu ada ketangan deskripsi nah ini berarti bukan short nih ini video biasa gitu nah ini kalau misalkan kalian mau ngerekam biasa ya mentahannya gitu kan nah itu kalian sama aja sih kayak mau buat video biasa itu yang penting ini potret ya jangan sampai landscape emin potret vertikal itu beratau berdiri gitu jangan yang nah jangan yang kayak gini kalau kayak gini itu enggak jadi men enggak jadi harus yang yang berdiri gitu yang potret nah potret dan durasinya kurang dari 1 menit kalian boleh videoin apa terserah gitu atau kalian juga bisa nih pake fitur rekam layar rekam layar kan biasa juga buat kayak misalkan cari keterangan atau apa gitu kan atau misalkan buat nambahin keterangan deskripsi dan lain sebagainya gitu kan pake kayak pake rekam layar juga bisa gitu nah keserah di rekam layar yang penting durasinya tetap sama jaga jangan sampai 60 detik ya jangan sampai lebih dari 1 menit atau 60 detik ya kemudian di upload aja tuh di upload kemudian ditunggu tunggu ya nah ini kalau misalkan kalian menemui kayak gini ketika sudah di upload selesai kok masih enggak ada tanda kayak gini ya enggak tanda shortnya itu kalian tinggal refresh aja nah setelah di refresh itu pasti akan muncul gitu akan muncul karena emang tadinya emang kayak gitu gitu emang kayak kayak pas ketika setelah di upload itu kayak gak muncul video biasa gitu tapi yang penting kalau di refresh baru bisa muncul tanda shortnya atau ketika kalian punya video yang sudah jadi dan bagus kemudian pengen jadiin short itu bisa pakai yang kayak gini pakai yang ukuran yang vertikal itu atau yang 16x9 itu ya nah misalkan ini kayak gini nih misalkan ini kan tadinya kan landscape nih tadinya kan ngegering gitu landscape lah ya landscape atau ukuran 9x16 bukan 16x9 itu bisa kita buat shortnya dengan cara tinggal di giniin aja dijadiin jadiin ini jadiin potret gitu jadi potret kayak gini tinggal di berbesar gitu kalau kayak gini agak kepotong ya pasti ya kanan kirinya ya bisa juga nih misalkan kayak gini kalian bisa pakai biasa aja gitu bisa yang tadi itu tinggal dikasih keterangan atau tambahin gambar-gambar atau tulisan-tulisan apa gitu nah yang penting savingnya atau save-nya itu pendernya pakai yang 19x9 atau potret tinggal di render nah kalau kalian punya video dan gak mau dilangsung di upload maksudnya gak langsung mau ditayangin gitu kalian bisa upload kayak biasanya untuk shortnya tinggal diisi kayak gini nah ini jadiin pribadi akan ada 3 pilihan untuk publik pribadi atau jadwalkan kalian pilih aja yang pribadi atau tidak publik pribadi atau tidak publik ini aja dua ini biar kalian bisa ngedit-ngedit yang lainnya gitu loh misalnya ini ya ini kita upload nah ini kalau misalnya jadikan ini belum nih nah ini masih masih belum jadi gitu kan belum-belum ditayangkan nah ini kalian tinggal dikasih tambahan deskripsi dan sebagainya itu ketika sudah dikasih deskripsi dan sebagainya tag dan sebagainya yaudah gitu kita tinggal di publik kan nah ketika di publik itu atau ditayangkan itu jangan jangan ditayang perdana ya atau di live premiere karena aku beberapa kali nyoba kalau misalkan ditayang atau dijadwalkan itu kok setelnya premiere ini nggak jadi short gitu loh nggak jadi short akan gagal gitu nggak tahu kenapa jangan di premiere atau di tayang perdana pokoknya langsung aja ketika udah selesai di apa-apa ini tuh di edit dan sebagainya udah tinggal di ini aja di langsung gitu di publik gitu langsung aja jangan di premiere ya sekali lagi jangan di premiere kemudian kalian kalau ketika sudah ada iklannya itu bisa kok kalian tambahin tag kalau misalkan yang udah di monetize itu iklannya itu bisa diaktifkan ya tadinya kan nonaktif ini bisa diaktifkan agar apa bisa tayang iklan ketika ditonton di komputer gitu nah itu ya temen-temen nah ini jadi nih kan jadi aktif kayak gini jadi kalau ditonton di komputer itu pasti ada iklannya nah kalau misalkan kalian juga pengen ganti thumbnail itu bisa kok thumbnailnya yang tanda dikani pilih aja tapi kalau misalnya di setel di shot yang ada di hp itu pasti akan thumbnail yang biasa saja gitu loh ini hanya muncul ketika ada di tab komputer bukan di hp kalau di hp pasti yang didokumiskan youtube nah jadi itu ya temen-temen semoga bermanfaat untuk kalian untuk kita semua menurut kalian nih mau gak sih kalau kita jelaskan tentang bagaimana caranya agar video itu bisa mendapatkan hadiah atau reward mulai dari 100 dolar sampai 10 ribu dolar apakah kalian setuju untuk kita buatkan bagaimana caranya agar short video itu bisa mendapatkan hadiah dari youtube short video fan kalau misalnya kalian setuju ketikan komentar kalian ataupun kalau misalkan kalian punya gagasan lain silahkan kalian komentarkan ataupun pertanyaan lain yang belum jelas silahkan komentarkan di bawah ya mungkin itu saja teman-teman terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat sekali lagi sehat-sehat selalu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih